Alhamdulillah Bapak Ibu tentu saja pertama-tama kita harus memajatkan puji syukur, khadirat Allah SWT karena atas rahmat, atas rezeki berikan kepada kita berupa kesehatan, kesempatan, waktu luang sehingga kita sama-sama bisa hadir di tempat yang luar biasa ini dalam rangka menghadiri rapat senat terbuka, dalam rangka memperingati disnatalis UBM atau Universitas Benaman Diri yang ketiga tadi Pak Ajis sudah sampaikan Bapak Ibu, UBM ini memang baru berusia 3 tahun tapi kalau kita melihat jauh ke belakang, UBM ini merupakan penggabungan dari beberapa perguruan tinggi yang sudah lama berkiprah di Gorontalo jadi Pak Ajis, saya selaku Kepala LLDT, perwakilan dari Kementerian di wilayah Gorontalo ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Yayasan Benaman Diri yang telah membantu pemerintah melalui program penggabungan dan penyatuan PTS ini tahun 2018 kami memang mulai menggencarkan program penggabungan penyatuan tujuannya untuk menurangi jumlah PTS yang ada di Indonesia karena Bapak Ibu jumlah PTS kita sudah lebih dari 4.500 mungkin terbanyak di dunia Pak Pak Ajis sementara China saja yang penduduknya 1,4 miliar itu 2.824 kita di Indonesia penduduk 270 juta 4.800an dan sayangnya andekan semua sehat gak masalah hampir 30-40% dari perguruan tinggi tersebut itu kemudian dalam kondisi yang tidak sehat tidak mampu memberikan pelayanan pendidikan tinggi sesuai dengan standar nasional jadi di tahun 2018 kami kemudian menggencarkan penggabungan penyatuan memberikan banyak insentif dan Alhamdulillah di Gorontalo ini sudah ada 4 kampus ya Pak yang penggabungan ada UBM, UNBITA juga dan sekarang kita sedang menunggu proses penggabungan Stimik Iksan dengan STIH Iksan di Gurut untuk menjadi Universitas Iksan Gorontalo sekali lagi terima kasih Pak Ajis upaya ini tentu saja merupakan upaya yang efektif dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaran pendidikan tinggi hal ini sesuai Bapak Ibu dengan arah dan kebijakan serta strategi pendidikan tinggi yaitu penyihatan PTS melalui upaya merger tadi Ibu Rektor sudah menyampaikan 5 poin yang luar biasa saya terus terang mendengarkan tadi Ibu Rektor saya rasa tidak perlu banyak memberikan pesan karena apa yang ingin saya tekankan pada UBM itu sudah ditangkap esensinya oleh UBM melalui poin-poin yang Ibu sampaikan tadi tentu saja Bapak Ibu kami di Kementerian di LLDT punya kepentingan untuk melihat perguruan tinggi kemudian bermutu kenapa? karena tadi untuk mencapai ya mencapai perekonomian Indonesia yang maju melalui pemanfaatan bonus demografi yang akan kita hadapi kurang lebih 10 tahun ke depan kita butuh peningkatan kualitas SDM khususnya di bidang pendidikan tinggi tentu saja untuk meningkatkan angka partisipasi kasar kami di pemerintah melalui perguruan tinggi negeri tidak mungkin bisa menampung semua lulusan SMA untuk melanjutkan pendidikan tingginya sehingga kami butuh perguruan tinggi swasta butuh PTS yang kuat yang kemudian bisa mencetak generasi muda ya calon-calon pemimpin bangsa yang unggul jadi kami sangat berkepentingan Bu Rektor untuk melihat PTS ini maju PTS dalam hal ini UBM tentu saja harus bertransformasi tidak bisa menggunakan cara-cara lama harus bertransformasi melihat betapa banyak ya perubahan-perubahan yang terjadi baik secara global maupun di Indonesia mulai dari kita masuk ke era VUKA kita menghadapi era society 5.0 revolusi industri 4.0 belum lagi pandemi covid yang memaksa kita untuk melakukan banyak hal penyesuaian-penyesuaian disrupsi teknologi yang luar biasa sehingga kemudian perguruan tinggi harus melakukan transformasi tadi Ibu Rektor sudah sampaikan beberapa poin ya yang harus dilakukan dan saya menekankan pada penekanan membangun budaya mutu Ibu Rektor karena perguruan tinggi ini tidak akan bisa berkembang kalau kemudian mutu diabaikan dan saya sangat senang tentu saja saya mengetahui kiprah UBM dalam peningkatan mutu ini saya pernah hadir memberikan sambutan pada workshop audit mutu internal disitu saya melihat ada keseriusan yang luar biasa dibandingkan perguruan tinggi lain yang ada di wilayah 16 keinginan untuk melakukan audit mutu secara internal supaya kemudian menjadi bukti bahwa UBM siap untuk membangun budaya mutu jadi Bapak Ibu mutu perguruan tinggi itu harus dibangun jangan lagi dianggap membangun mutu itu sebagai sebuah kewajiban atau bahkan sebuah beban tapi mutu membangun budaya mutu merupakan sebuah kebutuhan yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi swasta dalam mewujudkan perguruan tinggi yang unggul Pak Ajis tadi pagi saya dapat WA dari BAN PT Alhamdulillah saat ini LLGP dan BAN PT sudah memiliki hubungan yang sangat baik tadi kami diminta untuk mengidentifikasi perguruan tinggi yang ingin kita proyeksikan meningkat peringkat akreptasinya jadi mungkin nanti bisa kita diskusikan Pak karena ini akan kita lakukan pendampingan secara intensif dari para asesor supaya kemudian BAN PT atau kemudian perguruan tinggi kita bisa meningkat kami juga secara eksternal akan membentuk tim karena Pak Ajis mungkin ketahui dan teman-teman ketahui resources kami masih sangat terbatas karena LLGP ini wilayah yang bisa dibilang relatif baru sehingga kami juga akan membentuk tim-tim dari eksternal dari perguruan tinggi negeri termasuk Prof. SQB juga sudah bersedia untuk bergabung untuk membantu perguruan tinggi swasta melakukan peningkatan-peningkatan mutu yang jelas secara kasat mata kita sudah melihat perubahan yang luar biasa Pak Ajis dan Ibu Rektor tiga tahun lalu saya pernah diajak Pak Ajis untuk meninjau lokasi ini waktu itu masih proses, masih sawah, sebagian masih sawah baru sementara proses ditimbun dan sekarang kita lihat Bapak Ibu sebentar lagi dua gedung yang luar biasa akan rampung dan saya rasa saya setuju tadi dengan Ibu Rektor bahwa sekarang kita harus fokus kepada membangun digital university jadi saya rasa sudah cukup surplusnya, sudah cukup infrastrukturnya bangun digital ekosistem tapi yang tidak kalah penting Ibu Rektor walaupun kampusnya megah, sistemnya keren tapi yang tidak boleh dilupakan adalah membangun kapasitas SDM-nya dalam hal ini para dosen, khususnya para dosen, kami sangat concern dengan dosen khususnya peningkatan kualifikasi pendidikan jadi yang masih S2 segera kita dorong untuk lanjut S3 yang masih belum punya jabatan fungsional yang masih tenaga pengajar kita dorong menjadi AA menjadi lektor-lektor kepala menjadi guru besar kalau perlu sayangnya di provinsi kita di Gorontalo ini baru satu orang guru besar di PTS jadi saya berharap dari UBM ini lahir guru besar-guru besar baru amin ya kemudian juga yang belum sertifikasi tadi kita dorong untuk segera tersertifikasi intinya kita harus fokus terhadap pengembangan SDM yang ada di UBM ini terakhir Pak Rektor arah kebijakan dan strategi DMP yang kedua adalah menguatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi melalui penguatan ekosistem kampus merdeka saya sangat senang tadi mendengar UBM memiliki UPT MBKM ini luar biasa Pak Rektor dan saya rasa ini patut untuk ditiru untuk diikuti oleh perguruan tinggi lain yang ada di wilayah 16 karena memang MBKM ini menjadi semacam tugas ya jadi kami di kementerian di LL Diktif punya Iku memperkuat MBKM Ibu Sekjen dan Pak Menteri juga sering berpesan kepada kami terkait MBKM dan saya tadi sangat senang mendengar bahwa di UBM sudah ada unit yang fokus terhadap MBKM saya memang melihat data beberapa program flagship kementerian itu sudah banyak partisipasi dari teman-teman UBM terakhir yang AIS Institute terima kasih Ibu Rektor rekan-rekan masiswa dan dosen kita sudah berpartisipasi dan terakhir ini tentu saja sebagai perguruan tinggi yang menuju unggul saya tadi senang karena Ibu Rektor sudah menyampaikan bahwa UBM sudah menetapkan mission differentiation-nya ingin menjadi entrepreneurship university saya rasa ini luar biasa tapi tentu saja untuk mencapai tujuan ini Bapak Ibu harus banyak upaya yang dilakukan salah satu yang saya ingin dorong adalah Bapak Ibu mengejar delapan indikator kinerja utama mulai dari kualitas lulusan kemudian dari program-program MBKM kemudian mendorong dosen untuk berpridharma di perguruan tinggi lain atau menjadi praktisi di industri kemudian mendorong dosen untuk lebih produktif yang tidak kalah penting menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan dua pihak dengan banyak pihak Bapak Ibu tadi sudah MOU dengan Pemda ini saya rasa sesuatu yang sangat positif kehadiran Bapak-Bapak dari Kadin juga menjadi indikasi bahwa link and match atau kolaborasi dan sinergi antara pendidikan tinggi dengan dunia iduka juga sudah terjalin dengan baik dan tadi yang tidak kalah penting UBM itu sekarang Bapak Ibu menjadi perguruan tinggi di wilayah 16 yang dokumen kerjasamanya itu paling banyak artinya paling intens melakukan kerjasama tapi tentu saja Bapak Ibu kita berharap kerjasama ini ditindak lanjuti bukan cuma sekedar MOU tapi betul-betul diimplementasikan sampai ke tahap yang betul-betul teknis seperti itu kemudian yang terakhir tadi sudah Ibu Rektor juga menyampaikan masalah internasionalisasi ya jadi ikut yang ke-8 adalah bagaimana kemudian di UBM ini ada prodi yang mendapatkan akreditasi dan pengakuan internasional jadi saya rasa sudah sejalan dengan langkah yang dari pemerintah jadi saya tidak perlu banyak pesan kepada Ibu Rektor tinggal kita berkolaborasi memastikan bahwa UBM ini di jalan yang tepat menuju perguruan tinggi yang unggul kami siap memberikan pelayanan yang terbaik karena memang tugas kami di LLDT adalah membantu perguruan tinggi meningkatkan mutunya jadi Bapak Ibu manfaatkan apalagi LLDT ada di Gorontalo jadi akan sangat rugi rasanya kalau perguruan tinggi di Gorontalo tidak bisa meningkat mutunya tidak memanfaatkan keberadaan LLDT yang ada di Gorontalo ini kami, saya hampir tiap minggu Pak Ajis, Ibu Rektor bolak-balik ke Banado karena tidak bisa dipungkiri populasi petes di sana 4 kali lebih banyak daripada Gorontalo jadi saya yang harus berkorban bolak-balik tidak apa-apa tapi yang di Gorontalo jangan sampai miss ya dengan kondisi ini kami sudah ada di Gorontalo maka silakan Bapak Ibu datang ke kantor kami diskusi, mari kita berbicara apa saja yang bisa kita tingkatkan karena tentu saja ini merupakan salah satu nilai tambah atau keunggulan Gorontalo karena kami berada di provinsi ini terakhir kepada dosen kami Pak Dr. Harsson selamat Pak ya atas jabatan sebagai kepala UPT, direktur UPT kemasiswaan kami sangat bangga karena beliau adalah dosen LLDT, dosen DPK LLDT yang ditugaskan di Universitas Bina Mandiri semoga beliau bisa memberikan kontribusi yang maksimal dan optimal dalam rangka membantu UBM meningkatkan mutunya saya rasa demikian Bapak Ibu mohon maaf kalau kepanjangan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wa billahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh